Jika x1, x2 adalah akar-akar 25 di pangkat 2x min 5 pangkat 2x plus 1 dikurangi 2 dikali 5 pangkat 2x plus 3 ditambah a sama dengan 0 dengan x1 ditambah x2 sama dengan 2 dikali 5 log 2 maka a sama dengan Kita tuliskan persamaannya 25 di pangkat 2x dikurangi 5 pangkat 2x ditambah 1 dikurangi 2 kali 5 pangkat 2x plus 3 ditambah a sama dengan 0 Berikutnya 5 pangkat 2x plus 1 kita pecah jadi seperti ini 25 juga sama jadi 5 pangkat 2 di pangkat 2x dikurangi 5 pangkat 2x 25 dikali 5 pangkat 1 dikurangi 2 kali 5 pangkat 2x dikali 5 pangkat 3 ditambah a sama dengan 0 2x sama 2 tukuran tempat ini menjadi 5 pangkat 2x dipangkatkan 2 dikurangi 5 dikali 5 pangkat 2x dikurangi 2 kali 5 pangkat 3 berapa? 250 ya? 250 ya? 250 ya? 250 dikali 5 pangkat 2x ditambah a sama dengan 0 Oke berikutnya kita misalkan 5 pangkat 2x jadi y Otomatis ini berubah jadi y kuadrat min 5y dikurangi 250y ditambah a sama dengan 0 Maka y kuadrat dikurangi 255y ditambah a sama dengan 0 Oke ini persamaan kuadrat dia punya 2 akar Akarnya itu adalah y1 dan y2 kita tambahkan seperti itu Oke yang kita cari adalah nilai nilai a kan? Oke A rumus yang penyumlahan perkalian akar-akar kan ada 2 ya Jadi y1 ditambah y2 sama dengan min b per a Dan y1 dikali y2 sama dengan c per a Oke yang menjadi b disini adalah yang ini 2 min 255 yang menjadi a adalah 1 Sedangkan a disini bukan gak sama dengan a yang disini ya A yang disini adalah koefisien depan y kuadrat Kalau a yang ini adalah nilai untuk c Berarti karena kita disuruh untuk mencari nilai a Maka kita gunakan ini yang mengandung si c Berarti kita gunakan y1 dikali y2 sama dengan c per a C nya itu a Dan a nya disini adalah 1 Berarti hasilnya sama dengan a Oke berikutnya Y1 dan y2 nya kita ubah menjadi bentuk awal Yaitu 5 pangkat 2x Kita namakan aja untuk y1 Y1 itu sama aja dengan 5 pangkat 2x1 Sedangkan y2 nya adalah 5 pangkat 2x2 Maka y1 dikali y2 sama dengan 5 pangkat 2x1 Dikali 5 pangkat 2x2 Hasilnya sama dengan a Oke karena dikalikan maka pangkatnya di jumlah Berarti 2x1 ditambah 2x2 sama dengan a Oke 5 2 nya dikeluarkan 2x1 ditambah x2 sama dengan a X1 tambah x2 nya adalah ini Jadi kita ada di soal Kita tuliskan 5 2 dikali 2 dikali 5 log 2 sama dengan a 2 kali 2 dapat 4 ya berarti 5 4 dikali 5 log 2 sama dengan a Nah berikutnya kita gunakan sifat Sifat jadi kita lihat dulu yang pangkatnya ya yang mengandung log N dikali a log b ini akan sama aja dengan a log b di pangkat n Jadi yang ini berubah menjadi Kita tulis disini aja 5 5 log 2 di pangkat 4 sama dengan a Jadi 4 nya yang 4 disini pindah ke 2 jadi pangkat seperti ini Oke berikutnya bahwa a di pangkat a log b hasilnya adalah sama dengan b Coba kita lihat 5 disini 5 udah sama ya A di pangkat a log b hasilnya sama dengan b berarti ini sama dengan apa? 2 pangkat 4 sama dengan a Berarti 16 sama dengan a Ini jawabannya a nya 16